Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya memberikan sebuah video nge-mode vlog mungkin ya. Jadi laptop saya ini menggunakan liquid metal gitu ya, jadi ini adalah GPU-nya dan itu adalah prosesornya. Dan disini saya menggunakan liquid metal, dan mungkin sedikit juga ya, sedikit tips bagi kalian yang mau pakai liquid metal. Bahwa liquid metal itu kalau pertama kali gitu ya, ditetesin di semacam prosesor kayak gitu, itu nanti bakal lari-lari Pak. Tapi kalian misalnya punya cotton bud gitu ya, kalian cukup putar-putar gitu aja terus sampai jadi kayak begini Pak ya. Sampai jadi kayak begini, ntar saya fokus manual aja deh. Nah, sampai jadi kayak gitu dan nanti akan kayak semacamnya, kayak begitu lah ya, kurang lebih. Dan kalian jangan terlalu banyak sih ya untuk pakai liquid metalnya, karena kalau pakai liquid metal kebanyakan takutnya nanti bisa tumpah juga. Ya walaupun disini saya sudah pakai lakban juga ya, tapi ya biar nggak tumpah aja sih gitu. Dan untuk tahu caranya kebanyakan atau nggak, kalian bisa coba pakai cotton bud gitu ya, di yang metal ini gitu ya. Kalian gitu-gitu, dan kalau kayak semacam apa, ada gumpalan airnya gitu, atau mungkin ada airnya gitu banyak gitu ya, ya mungkin itu kebanyakan. Dan untuk cara mengulanginya adalah disedot lagi ya, dengan sedotannya gitu, yang dikasih dari Thermage Grizzly. Dan mungkin cuma gitu doang sih ya untuk video kali ini, intinya ini bisa mengurangi panas laptop ya, sepertinya, sepertinya ya. Saya nggak bilang iya, nggak bilang pasti juga. Dan disini saya hanya mencoba-coba ya. Dan ya, mungkin cukup segitu doang sih, ini nggak, nggak fokus. Nggak fokus, nggak fokus, ntar ini saya kabut dulu. Nggak fokus Pak ya. Oke, nah fokus gitu ya. Dan saya hanya mencoba-coba saja, dan ya nanti kita akan lihat hasilnya, apakah bisa menambah FPS, apakah suhunya turun, apakah suhunya kayak gimana. Ya pokoknya nantilah, saya akan bikin videonya juga. Dan thanks for watching, bye-bye. Sub indo by broth3rmax